Terima kasih telah menonton Nah Planted Earnings ini sebenarnya dimakan oleh eScore Menurut eScore itu adalah eScore itu menggabungkan teknologi berbasis web Jadi menggabungkan beberapa teknologi berbasis web Kemudian Planted Earnings ini merupakan campuran antara earnings dan multimedia Jadi bisa melalui beberapa multimedia seperti WebEx dan sebagainya Nah jadi dapat kita simpulkan Benarnya geng-genging ini adalah mempadukan antara pembelajaran online dan pembelajaran online Nah itu yang secara idealnya ya Tetapi karena kita kan selama ini kan masa pembelajaran yang tidak tatap buka ya Murni secara dari Kena sehingga Dengan demikian kita bisa menginovasi model pembelajaran geng-genging ini menjadi Model pembelajaran yang bisa dilaksanakan 100% itu adalah online Yang pertama adalah booking of information offline Nah yang pertama Siswa mencari sumber informasi Nah jadi yang pertama langkah pertama dari data gending adalah Siswa mencari informasi Yang pertama bisa melalui buku Mencari informasi melalui buku secara offline Dan yang kedua mencari informasi melalui Rumah belajar atau melalui blog Jadi di lewat WA itu Bapak Ibu itu menyampaikan kepada sesuanya Nah materi kita hari ini adalah tentang virus Nah untuk Untuk mencapai tujuan pembelajaran Anak-anak bisa mencari materi di rumah belajar Silahkan buka untuk teman belajar Kemudian yang bisa juga melalui blog Bapak Ibu dulu Bapak Ibu itu sudah punya blog belum? Ya silahkan mau buat blog Bapak Ibu ini Ternyata blog itu bisa menjadi sumber belajar untuk anak-anak kita Exklusion of information online Nah apa yang dilakukan pada sumpah kedua ini adalah Mendiskusikan topik yang sudah dihentikan Tadi kan topiknya sudah dihentikan virus ya Virus Oh Virus Nah anak-anak silahkan mencari informasi tentang virus Di rumah belajar atau di blog Bapak Ibu dulu Dan yang selanjutnya adalah Di dalam blog itu Bapak Ibu Ajak anak-anak berdiskusi di blog itu Kan kita punya blog ya Bapak Ibu ya Anak-anak kan masuk di blog kita nih Mengingat mandarin virus Nah nanti suruh anak-anak itu berdiskusi Membahas tentang virus Tapi jangan Biarkan kalian kebis Bapak Ibu Memantau dulu Memantau dulu Anak-anak Kalian mengerti gak matanya ini Ya aku yang kecikannya Sudah? Sudah masuk ke menit Sudah Baca di situl Pas masukin gak bu deh Situ Situsnya di atas Situsnya Situsnya apa? Situsnya apa? Nah Bumi anak-anak untuk muncul di turun Jadi kalian bisa mengajari anak-anak tentang teknologi ya IT Nah Setelah itu Bapak Ibu Mempunyai WA lagi Setelah tadi Berbicara Kemudian juga Skill Membuat video Dan sebagainya Nah Setelah itu Kita menyimpulkan di WA lagi Di grup WA Sekarang kita Menyimpulkan hasil pembelajaran Menurut pendapat kamu Setelah Mengingat Itu ya Jadi gak usah pakai blog Bapak Ibu Sama pakai YouTube Dan sebagainya Setelah Bagi Suga-suga Rampak Baca Jika yang lainnya Facebook juga besar Selainnya Mana yang Setelah-setelah Masih besar Takut Bumi ya Setelah Sebelumnya Itu ada teman-teman Berbagi ya Jadi Isi dekat Komen Nanti Tiga Malah Berbagi ya Tugas kita Dalam Postinje Yang lainnya Dalam Menso Bagi itu Atau Di Sahabat Rumah Belajar Untuk mengetahui Sejauh mana Daya serap Anak-anak kita Dalam menguasai Materi yang kita Sampaikan Melalui model Pembelajaran Blended Learning Bapak Ibu Bisa menggunakan Fitur Bangsoal Yang ada Pada Portal Rumah Belajar Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Selamat pagi Kepada yang terhormat Bapak Sedarat itu selaku Kepala SMA Menteri Tia Maleo Kepada Ibu Radia selaku Pemateri Dan terhormat pada Bapak Ibu Undangan yang memenuhi acara kita pagi Kepada Ibu Radia selaku Pemateri Di sana aku berdiri Dari panggung Ibu Sudah ini kita menghormati kasih Tuhan Tuhan Kita berdoa Saya berdoa kasih Tuhan Tuhan Kita berdoa Allah Tuhan Tuhan kami ada di dalam kejadian surga Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Kami terus Kita berdoa Kita berdoa Kita berdoa Kita berdoa Itu perlu di Pegang untuk menjadi pengalaman Bara kita sekalian Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sedang memberikan pembelajaran Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi semuanya Kayaknya saya mau berdiri Kalau tidak berdiri Tidak jauh semuanya ya Ya Pak Pasir Yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini Terima kasih Bapak Ibu Atas dukungannya Yang selamat pagi pula Rekan-rekan saya Dari SMA Dapan Malenau Yang juga Sudah sedia menjadi tim sukses Tim sukses saya Namun sebelumnya Bapak Ibu Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya Menjadi sahabat rumah belajar Jadi Bapak Ibu Awal saya mengenal rumah belajar itu tahun 2018 Waktu itu saya tergiatan di Tarakan Kemudian bertemu Dengan salah satu dita rumah belajar tahun 2018 Kemudian beliau mengajak saya ikut Pemilihan dita rumah belajar Model-model pembelajaran Nah Bapak Ibu banyak sekali Sebenarnya model-model pembelajaran Yang bisa kita gunakan Selama masa Pengelajaran jarak jauh Nah Kenapa sih Nah sebenarnya Bapak Ibu Kita itu di masa pandemi ini kan tiba-tiba ya Bapak Ibu ya Kita tidak siap sebenarnya Tiba-tiba ada pandemi COVID-19 Anak-anak ribur Nah kita tidak punya bekal Bagaimana menyiapkan anak-anak dalam pendidikan jarak jauh Oke Di atas Di atas Kemudian bawa ke kanan Di atas Di atas Di atas Di atas Bapak Ibu bisa Meminta kepada siswa untuk Membuka Portal rumah belajar dan juga blog guru Itu yang saya lakukan Jadi setelah diskusi tadi Saya minta kepada siswa untuk Mencari sendiri materi itu di rumah belajar Nah di rumah belajar ini Ini Bapak Ibu banyak sekali Materi-materi atau sumber belajar Bahkan soal-soal yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam Melaksanakan pembelajaran jarak jauh Nah kemudian selain itu juga ada blog guru Nah ini tampilan pertama belajar tadi Sudah Nah setelah tadi kita minta anak-anak itu belajar sendiri di rumah belajar dan juga belajar sendiri di blog Kemudian sintak yang kedua adalah Acquisition of information online Jadi kita suruh anak-anak itu berdiskusi Berdiskusinya itu gimana Bapak Ibu Akhirnya kita pindah kelas Tadi kan yang pertama itu Kita kelas 2 ya Bapak Ibu ya Kelas 2 itu kan tadi Tetap maya Waktunya sama dan juga Tempatnya sama Di WhatsApp tadi kan Nah pada sintak kedua ini Kita bawa anak-anak ke kelas 3 Yaitu dengan model pembelajaran Berbeda Waktu dan juga berbeda tempat Nah kita bawa dia di blog Nah di blog itu Di blog kita itu dia berdiskusi Nah berdiskusi seperti hal yang kita diskusi di WA Cuma kelebihannya Kita berdiskusi di web Adalah anak-anak itu bisa Melihat materi di situs yang langsung Yang kita tulis dan juga Menonton video di blog kita itu Synthesizing of marriage Nah jadi Bapak Ibu disini Diberi tugas Diberi tugas Dengan membuat video Hasil diskusi kemudian dikirim ke Medsor masing-masing Nah setelah tertutup sama Bapak Ibu Dengan pembelajaran lainnya Dibutup dengan menyimpulkan Konfirmasi Nah untuk latihan soal Untuk mengukur sejauh mana Karena anak-anak kita itu Memuasai materi yang Yang sudah kita sampaikan Lewat blog, lewat rumah belajar Nah kita kembali menggunakan rumah belajar Untuk Mengisi soal-soal Jadi dalam rumah belajar itu Bapak Ibu ada bang soal Ada serebang soal disitu Dan waktunya sudah diatur Waktu mengecatnya Dibutup dengan berapa soal Jadi Coba diatur waktunya Kalau waktunya sudah habis Tidak selesai Dan langsung ada nilainya Bapak Ibu Benar berapa Habis ini di bang soal itu Jadi Bapak Ibu Tidak Kalau tidak sempat membuat soal Bisa mengambil soal dari bang soal itu saja Lagi-lagi seperti itu Bapak Ibu Itu satu Kedua Anak-anak di SMA Diberi tiga ini Rata-rata anak petani Dan yang ketiga Kami memaksa Tidak akan berjalan Nah itu yang dikatakan ke sekolah tadi Tiap siapa anak yang Tidak pernah pengguna Tidak pernah bergabung Tidak pernah aksen gitu Mata-kata pelajaran Tolong setiap guru itu Guru mata pelajaran itu Melakukan Jadi sebenarnya Pak Di sekolah kami juga sama SMA 8 Malingo SMA 8 Malingo Itu juga anak petani Terus apa yang kita lakukan di SMA 8 Malingo Yang pertama adalah Yang kedua yang kita lakukan adalah Kompisit Pak Jadi anak-anak kita yang Tidak bisa mengikuti Penggunaan PCJ Kita datang di Bapak Kami datang di Jadi kami Kami pernah ke Gonsolo Saya terpaksa Pernah ke Gonsolo Pak Seumur saya Di Malinois Setelah itu Paling jauh Tidak ada Kelo sapi Kelo sapi Kalau ada pelatihan Perti itu Jadi sebelumnya Saya ke Gonsolo Saya bersama Dekat saya Ke Berhasil Jadi kami di sana Satu bis Ke Gonsolo Maksudakan pembelajaran di sana Pak Kemudian kami bisa tergolong juga Ke Gonsolo Saya pertanyaan di situ Bapak Ibu bisa langsung Misalnya kalau Bapak Ibu Ngasih soal-soalnya Langsung ke situ Soal-soal Dibukai Tapi Dipancing-pancing dulu Bapak Ibu ya Belarungan dulu Gimana Apalagi pernah melihat Gitu Oh Kalau Bapak Ibu tidak ketemu Yang Ibu yang Dibilang semotivasi Dan sebagainya Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa ngasih Soal langsung di sini Soal Soal yang mengarah kepada Tujuan pembelajaran Dignat Bapak Ibu Yang sempat di pertanyaan Kepada Bapak tadi Pak Maaf Pak Cukup Ya Pak Guntung Jadi Di sini Buat pertanyaan Aku jangan terlalu Yang Yang banyak Yang Dibilang lagi Keputu Kemudian setelah itu Buat siswa itu Saya tertarik dengan topik Yang akan saya sampaikan Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran SMA Negeri Satu hari Baik Dengan mengucapkan Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hiduplah tanamku Hiduplah negeriku Bangsa dan tanah airku Bukan pada saat ini Kami percayakan untuk Tadar dan membawa dunia Tuhan Dan untuk seluruh kursinya Tuhan berkuasa untuk kami Menatap dan mengatur Kristi malah Tuhan Di dalam hal kami juga Bermakasakan Hari ini yang saya hormati Seluruh Dewan Guru Semana 176 Pada kesempatan ini kita patut Menaikan kejadian syukur Dimana kita boleh dipertemukan Pada kesempatan hari ini Dalam rangka Mengikuti sosialisasi Sahabat rumah belajar Dengan berbagai model Inifatif Yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Radia Mungkin bagi kita Masih bertanya-tanya Seperti apa itu Diharapkan kepada semua Dapat diikuti Karena kasih tugas Langsung upload tugas Ke Bukan kamu Atau upload tugas Di W.A. Baru pergi ke salon Nah nanti kumpul ya Jaminin Bumi-bumi-bumi Masa aku Nah ada juga nih Kepetik Ada juga nih Teribadak Menyesing Bapaknya Atau anaknya Nah bapak ibu Kelas pembelajaran Itu dibagi dua Secara umum Yaitu Sinkron learning Dan Sinkron learning Nah Sinkron learning ini Adalah Pembelajaran yang dilakukan Dalam waktu Dan tempat yang sama Jadi antara Baik itu anak-anaknya Baik itu burunya Belaksanakan pembelajaran itu Sama waktunya Sama tempatnya Ada dua Kelas pada Pembelajaran Sinkron Yang pertama adalah Tatak muka Yang tidak mungkin Kita lakukan Yang kelas Kelas satu ini Adalah Pembelajaran Yang biasa kita lakukan Ketika sebelum Terjadinya Pandemi Covid-19 Kan tidak mungkin ya Bapak ibu ya Sekarang kan kita tidak bisa Melaksanakan tatak muka Kemudian Kelas Yang kedua adalah Tatak maya Ini tapi masih Sinkron ya Tatak maya Di sini yang kita gunakan Biasanya Seperti whatsapp Web Web Apa itu Gunjung meeting Google meet Google net Kemudian juga Web Apa lagi yang sering Ya web Nah jadi Artinya kita masih Melaksanakan Pembelajaran Secara maya Tapi waktu dan tempatnya Masih sama Jadi masih sama di Tujuh Kayak gitu ya Nah Kemudian yang kedua Kelas Asinkron Artinya Tidak terjadi Waktu dan tempat Yang sama Kita berbeda waktu Berbeda tempat Yang sering digunakan Ini adalah Kelas tiga dan kelas empat Bedanya Kelas tiga dan kelas empat Ini adalah Kalau misalnya Kelas tiga itu Dilaksanakan secara individu Jadi kita kasih tugas Ke anak-anak Mereka kerja sendiri Nah kalau yang Kelas empat Itu bisa Dia melaksanakan Kolaborasi Dengan Teman-temannya Jadi bisa Kita misalnya Dalam satu kelas Ada 35 siswa 35 siswa Di kelas puluh Mipas satu Misalnya Kemudian di Kelas puluh Mipas satu Itu kita bagi-bagi lagi Tongkoknya 5 kelompok Di kelas itu Nah Dalam Pembelajaran jarak jauh Sebenarnya Bapak Ibu Banyak sekali Yang bisa Kita gunakan Model-model Pembelajaran Ada Benderkening Ada Private classroom Kemudian ada juga Project Desuni Kemudian juga ada Discover Freeleting Ada juga Foway Yang nanti kita Akan bahas Nah Semuanya ini Sebenarnya adalah Model-model Pembelajaran Yang Dilaksanakan Bisa online Bisa juga Dengan Tetap muka Tapi misalnya Menggabungkan Keduanya Tetap muka Dan tetap Manyak Ada Menggunakan Pas 234 Terapi Model-model ini Bapak Ibu Bisa kita inovasi Tidak Sesuai dengan Langkah-langkah Yang ada Pada Aslinya Tapi kita Inovasi Sesuai dengan Kebutuhan Saat ini Yaitu Pembelajaran Jarak Jauh Jauh Kita langsung Ke tahap-tahap Implementasi Dengan Yang pertama Adalah Pendahuluan Sama Bapak Ibu Yang seperti Pembelajaran Pada Punya Ada salam Dan ada Penyampaian Tujuan Ada motivasi Dan juga ada Kita sampaikan Kepada Anak-anak Model yang Akan kita Sampaikan Satu Bapak Ibu Yang harus Diingat Bahwa dalam Pembelajaran Jarak-jarak Jauh Itu adalah Peran Bapak Ibu Sebagai motivator Jadi Bapak Ibu Harus Memotivasi Siswa Agar Mau Ikut Dalam Kegiatan Pembelajaran Kita Tertarik Dengan Materi Yang akan Kita Sampaikan Ini ada Contoh Percakapan Saya Bersama Melaksanakan Blender Tuning Saya Sapa Dulu Selamat pagi Semuanya Hari ini Kita belajar Selamat pagi Sumber-sumber Belajar Yang akan Mereka Gunakan Selama Belajar Hari Tentang Virus Jadi Saya Sampaikan Pada Anak-anak Bahwa Hari ini Sumber Yang akan Kita gunakan Adalah Rumah Belajar Dan Blog Jadi Bapak Ibu Yang saya Gunakan Sebagai Sumber Belajar Pada Blender Tuning Itu Adalah Rumah Belajar Dan Blog Nah Bapak Ibu Sintak-sintaknya Garansi Sintak-sintak Blender Ini Tadi Maksud Pendahuluan Yang pertama Adalah Speaking of Information of Life Nah Pada tahap Pertama Langkah Ini Yang kita Kita Lakukan Adalah Kita Sampaikan Pada Siswa Bahwa Kalian Harus Mencari Informasi Tentang Tujuan-Tujuan Pembajaran Yang Ini Kita Capai Kalau Saya Tentang Virus Jadi Saya Mencuri Mencari Informasi Tentang Virus Yaitu Struktur Tubuhnya Kemudian Juga Penyakit-penyakit Yang Diakibatkan Oleh Virus Nah Mencari Informasinya Itu Bapak Ibu Bisa Lewat Buku Bisa Juga Melalui Online Melalui Portal Rumah Belajar Dan Blog Guru Jadi Bapak Ibu Yang Di Rumah Belajar Itu Banyak Sekali Sebenarnya Sumber-sumber Belajar Yang Bapak Ibu Bisa Gunakan Sayang Kali Bapak Ibu Dengan Rumah Belajar Yang Begitu Bagus Ada Bang Soalnya Ada Legmayanya Ada Klasmaya Tapi Kalau tidak Digunakan Itu Sayang Sekali Bapak Ibu Pada Pembelajaran Jarak Jauh Ini Saya Sarankan Bapak Ibu Kalau Misalnya Tidak Sempat Membuat Materi Atau Video Saya Sarankan Bapak Ibu Mari Kita Bersama Sama Menggunakan Portal Rumah Belajar Pada Saat Kita Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh Bapak Ibu Sudah Mendaftar Jadi Sama Rumah Belajar Belum Bapak Ibu Kalau Coba Sekarang Boleh Pembelajaran Itu Saya Juga Memasukkan Blog Sebagai Sumber Belajar Jadi Selain Rumah Belajar Saya Juga Menggunakan Blog Sebagai Sumber Nah Di Blog Saya Itu Saya Masukkan Video Saya Masukkan Materi Baru Saya Upload Kemudian Di Bagian Komentar Nanti Berdiskusi Di topik Yang Sudah Ditentukan Bapak Ibu Juga Disini Bisa Langsung Membuat Soal Misalnya Soal Agama Disini Langsung Kita Beri soal Disini Pertanya Soal Soal Bota Inggris Soal Soal Matematika Nah Setelah Itu Bapak Ibu Bersih Sobatannya Juga Bisa Memberikan Otonomi Kepada Siswa Misalnya Bapak Ibu Buat 20 Soal Silahkan Kalian Mengerjakan 10 Dari 20 Itu Bisa Saja Seperti Nah Kemudian Tahap Kedua Adalah Inquiry Pada Tahap Ini Siswa Bekerja Dengan Dengan Bekerja Secara Mandiri Bisa Menggunakan Rumah Belajar Bisa Menggunakan Blog Bisa Membuat Video Jadi Banyak Sekali Sumber Sumber Belajar Yang Bisa Digunakan Anak Anak Dalam Belajar Atau Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Pada Pertanyaan Ladi Selanjutnya Bapak Ibu Juga Bisa Meminta Meminta Bantuan Orang Tua Agar Memberikan Komentar Pada Hasil Karya Anak Anak Jadi Seolah Ada Tiga Bapak Ibu Pertanyaan Inquiry Dan Review Tiga Ya Seperti Itu Jadi Pada Hari Ini Apakah Ibu Sudah Perkenalkan Kedua Model Pertanyaan Pertanyaan Di Masa Pandemi Ini Pertanyaan Nah Kalau Kita Masuk Dengan Belajar Dengan Pertanyaan Untuk Menggunakan Apa Seperti Itu Dia Aplikasi Adu Aplikasi Tadi Biasanya Kalau Bisa Lewat Sepuluh Menit Tapi Ada Apa Itu Jaringan Ada Ada Tenggara Ibu Terus Berapa Banyak Waktu Yang Ibu Bukan Supaya Benar Benar Apa Itu Hasil Yang Disapai Ada Blenden Learning Karena Bagi Saya Kenapa Blenden Learning Karena Bagi Saya Blenden Learning Dia Bisa Bervariasi Setelah Kita WA Kemudian Kita Pake Blok Jadi Bisa Saya Variasikan Dan Waktunya Tidak Teringkat Karena Di Jadwal Seperti Pertanyaan Kedua Tadi Di Jadwal Kalau Di SMA 8 Cuma 40 Menit Nah Kalau Kita Gunakan Memang Model Pembelajaran Itu Memang Tidak Cukup Kita Memerlukan Waktu Yang Lebih Banyak Bahkan Sebenarnya Kalau Kita Menerapkan Model Pembelajaran Seperti Ini Kita Menyediakan Waktu Hampir 24 Jam Karena Anak-anak Nanya Saja Kadang Fore Kadang Malas Sebisa Mungkin Kalau Saya Selalu Merepon Pertanyaan Resta Terkadang Meskipun Agak Lampat Ya Mungkin Kita Perlu Lampat Sebagainya Jadi Waktu Yang Saya Perlukan Itu Tidak Terikat Jadi Misalnya Hari ini Saya Tergantung Kelasnya Juga Ada Kelas Rajin Yang Saya Contohkan Jadi Sebelumnya 2 Satu Hari Selesai Tapi Tidak 2 Jam Lebih Hari Ini Kita Belajar Nanti Belajar Setahuluan Saya Bisa 15 Selit Kemudian Beri Waktu Dia Dananya Karena Bapak Ibu Guru Sambil Represi Iya Represi Iya Ya Kesetuluan Itu Sambil Itu Taban Kalau Kalo 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 Saya Lihat Lamaan Di Lamaan Dan Ada Videonya Laporannya Saya Lihat Kelamaan Di Tidak Gak 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 Oke Bapak Ibu Sebetulunya Banyak Sekali Banyak Belajar Yang Bisa Gak D tivela sama masalah PTG yang pertama adalah model pembelajaran dari seni nah ini beberapa kursus dalam anak-anak banyak informasi dalam membangunan pembelajaran yang sangat jauh nah selesai aktif, ini semua bapak itu baru-baru tidak siap juga bagaimana yang masih tugas, langsung pergi membangunan pembelajaran ada yang dibentukin, ada yang membentuknya yang pergi apa tugas, pergi ke salam orang ada juga tidak, pergi apa tugas, menyetri dulu menyetri anaknya dan bapaknya oke bapak ibu bapak ibu, pembelajaran, sekarang lagi itu ada 2 kelas yaitu, Synchronomi dan Andronomi nah, bapak ibu mengerti ya ya selanjutnya, model-model pembelajaran ini banyak sekali model-model pembelajaran bapak ibu yang kita bisa laksanakan di masa PTG ada Blended Learning, kemudian ada Clipet Classroom, kemudian ada Project Based Learning yang di Blended Learning nah, Blended Learning ini bapak ibu sebenernya diperkenalkan oleh di Skoll 2002 yaitu mencampurkan antara teknologi dan teknologi berbagai web seperti katakan tadi, bisa WhatsApp, bisa You Meeting, bisa menggunakan blog, kemudian juga rumah belajar nah, ini Blended Learning Bapak ibu ya nah, implementasi Blended Learning yang pertama, pendahuluan nah, yang saya dikasih istilah menggunakan WhatsApp salah menyampaikan tujuan, motivasi nah, satu yang dibutuhkan siswa di tahap pendahuluan adalah Bapak ibu perlu memberikan motivasi yang kuat agar anak-anak itu mau terlibat dalam kehidupan pembelajaran yang terlambungkan nah, ini adalah contoh pendahuluan yang saya lakukan melalui Google Classroom kalau misalnya Bapak ibu tidak BGG, Bapak ibu bisa melakukan pendahuluan ini di kelas nah, ini adalah jadi, harus kita sebagai guru harus memberikan tanggapan atau reaksi terhadap komentar-komentar yang dikirim oleh siswa nah, ini pendahuluan nah, kita juga Sintas-Sintas Blended Learning Sintas-Sintas Blended Learning yang pertama adalah Speaking of Information of Land nah, jadi pada tahap pertama kita memberikan anak-anak itu memberikan, tadi kan sudah pendahuluan nah, yang pertama kita memberikan anak-anak itu tugas untuk mencari materi yang berhubungkan dengan sumber belajaran di blog di rumah belajar atau di buku ya, jadi pada tahap saya yang saya lakukan juga melaksanakan gantan lagi itu saya memberikan siswa untuk mencari sumber belajar di blog dan di rumah belajar jadi, eee mereka tidak tergantung dengan apa yang kita sajukan di dalam kelas nah, kemudian ini offline-nya dengan membaca buku mulai online-nya mereka menggunakan rumah belajar dan menggunakan blog blog saya Bapak Ibu boleh mengunjungi blog saya Bapak Ibu ya Radia Perbagi.com nah, ini tampilan rumah belajar Bapak Ibu banyak sekali di rumah belajar itu portal-portal yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai sebuah belajaran belajar Bapak Ibu ya di situ ada buku elektronik ada led maya ada video-video buah belajaran kemudian ini tampilan doang saya Bapak Ibu kalau tetungannya di YouTube ini Bapak Ibu ya kemudian cerita ke dua tadi kita mencari informasi Bapak Ibu ya mencari informasi melalui dan kita melalui rumah belajar dan melalui blog setelah mencari informasi atau materi-materi yang ada tugas belajaran adalah acquisition of information online jadi setelah itu mereka berdialog di blog di blog saya jadi mereka di blog itu saya kasih video saya kasih materi kemudian berkonstruksi di kolom komentar di bawah nah, Bapak Ibu sekali lagi kurang seorang murus ini sangat penting untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar diaktif dalam berpemintaan nah, ini contoh Bapak Ibu berkonstruksi di blog saya jadi Bapak Ibu kalau misalnya anak-anak bertanya Bapak Ibu akan langsung memberikan oke setelah itu ini anda punya anak-anak kemudian sintet terakhir Bapak Ibu sintetisasi of knowledge jadi pada tahap ini kita memberikan anak-anak tugas untuk membuat video atau tugas-tugas dengan lain soalnya bisa menggambar, buat grafit dan sebagainya jadi setelah tadi Bapak Ibu mencari informasi berdiskusi di blog setelah itu adalah kita memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat video videonya kita diserahkan pada anak-anak sendiri Bapak Ibu jangan kan kalau saya sekarang ada macam-macam banyak virus kemudian juga ada macam-macam penyakit tersebut jadi saya bisa contoh misalnya Corona ada orang lain seperti ini HIP nah mereka membuat video memilih tentang penyakit itu setelah itu mereka upload di sosial media masing-masing Bapak Ibu seperti itu ya ini contoh yang blogkan anak-anak atau YouTube anak-anak ini ya Bapak Ibu ya sesuatu media mereka dan ternyata anak-anak itu sebenarnya lebih bagus hasil karya dari pada kita asalnya itu membuat percayaan pada mereka untuk untuk membuat atau menghasilkan karya ya setelah itu penutup Bapak Ibu ya nah kemudian ada mengkonfirmasi materi kemudian ini bisa kita ke WhatsApp lagi penutupnya tadi kan kita diblock ya misalnya nah sekarang ya penutupnya kita kembali ke WhatsApp lagi untuk penutup pembelajaran tapi Bapak Ibu ya ada lagi sebenarnya Soleh Soleh ini oleh Sogat Alitra Bapak Ibu ini ada kemudian ada inquiry dan juga ada review ya Bapak Ibu ya jadi Soleh ini bagus juga Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa mencintai oke Bapak Ibu ini itu saja yang dapat saya sampaikan jangan lupa hukumnya terbatas terima kasih atas kesempatannya dan perhatian yang menganggap berdasarkan salah kata wabila itu oblik wanita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam om swastiastu namo budaya salam kebajikan kembali lagi kita pada malam hari ini dalam acara webinar ngobrol asik praktik baik pembelajaran di masa pandemi ada Ibu Radia SRB Kaltara dengan judul model pembelajaran blind learning kepada Ibu saya persilahkan oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya masih semangat ya Bapak Ibu ya nah pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang implementasi model pembelajaran blind learning di masa penjujung akan yaitu blind learning sahabat rumah belajar yang harus diperhatikan disini adalah peran guru peran guru disini sangat penting untuk agar termotivasi dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh yang diperhatikan nah ini Bapak Ibu sahabat rumah belajar contoh pergiatan pendahuluan saya yang saya lakukan di kelas saya melalui grup WhatsApp jadi di grup WhatsApp ini saya melakukan pendahuluan buat pendahuluan dan kita masuk ke sintak-sintak blended learning sahabat rumah belajar tahap pertama dalam blended learning adalah seeking of information offline pada tahap ini kita mengarahkan siswa untuk mencari sumber informasi sumber informasi dapat kita berikan atau kita arahkan siswa menggunakan buku sebagai sumber belajar dan dapat juga kita mengarahkan siswa untuk menggunakan portal rumah belajar dan blog guru nah pada kesempatan ini sahabat rumah belajar saya menggunakan portal rumah belajar dan blog guru sebagai sumber belajar saya nah pada rumah belajar di sini saya meminta siswa membuka materi virus di portal rumah belajar dan juga di blog saya itu saya sudah mengupload tentang virus ini bapak ibu link rumah belajar kemudian juga ini adalah link blog saya radiaberbagi.com tampilan rumah belajar bapak ibu ini ada materi virus kemudian di blog saya juga sudah saya masukkan materi tentang virus nah setelah tahap pertama tadi mencari informasi melalui portal rumah belajar dan blog guru tahap kedua adalah acquisition of information online pada cinta kedua ini kita arahkan siswa untuk berdiskusi sesuai topik yang sudah ditentukan yaitu ini nah berdiskusi dilakukan dengan cara memberikan komentar di blog guru secara online bapak ibu sahabat rumah belajar pada pembelajaran yang tatap muka itu biasanya diskusi dilakukan secara berkompok di kelas bapak ibu tapi karena kita pecing maka diskusi dapat kita lakukan di blog exercising of knowledge pada tahap terakhir ini guru mengarahkan siswa untuk membuat video hasil diskusi kemudian dikirim ke medsos masing-masing nah ini bapak ibu tahap ketiga yaitu siswa diarahkan untuk membuat video pembelajaran kemudian di upload ke sosmed masing-masing nah bapak ibu disini yang penting adalah peran bapak ibu untuk memberikan motivasi yang kuat dan semangat agar anak-anak berperan dalam kegiatan dan juga bapak ibu sebagai implementasi Merdeka Belajar bapak ibu bersama memberikan leluasan kepada anak-anak kita untuk memilih sub-sub poko bahasan yang mereka buat sebagai nah pada kesempatan ini saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak saya untuk memilih penyakit-penyakit akibat virus selamat malam semuanya sahabat rumah belajar masih pada semangat ya semangat atau sudah ada yang ngantuk nih oke baik setelah tadi menyimak tentang tutorial bagaimana membuat media pembelajaran nah kali ini kita akan membahas tentang implementasi model pembelajaran blended learning nah ini adalah implementasi blended learning yang pertama sama dengan pembelajaran seperti biasanya di dahulu salam kemudian penyampaian tujuan motivasi dan kita juga menyampaikan model pembelajaran yang akan digunakan kepada siswa ini adalah sintak-sintak blended learning jadi bapak ibu kegiatan pendahuluan tadi itu bapak ibu bisa lakukan di WhatsApp group ya jadi menggunakan WhatsApp group di pendahuluan nah setelah kita melakukan penyampaian pendahuluan di WhatsApp group selanjutnya kita masuk ke sintak-sintak blended learning yang pertama sintaknya adalah seeking of information offline nah pada tahap ini kita mengarahkan siswa untuk mencari sumber informasi nah siswa di sini dapat mencari informasi melalui buku dan juga bisa melalui online melalui portal rumah belajar dan blog guru nah sahabat rumah belajar pada kesempatan ini saya menggunakan portal rumah belajar dan blog guru sebagai sumber belajar yang digunakan oleh peserta didik saya ya ya ini adalah tampilan portal rumah belajar jadi sahabat rumah belajar sebenarnya di portal rumah belajar itu banyak sekali sumber-sumber belajar yang bapak ibu bisa gunakan ketika mengajar di kelas ataupun melaksanakan pembelajaran jarak jauh jadi sayang sekali jika rumah belajar yang memiliki banyak sekali sumber belajar yang disering digunakan tapi tidak dimanfaatkan oleh bapak ibu guru ketika melaksanakan pembelajaran nah ini adalah blog tampilan blog saya bapak ibu bapak ibu bisa juga mengunjungi blog saya ya kemudian sinta kedua nah setelah tadi siswa mencari informasi di blog dan portal rumah belajar kita masuk ke sinta kedua yaitu acquisition of information online nah pada tahap ini kita mengarahkan siswa untuk mendiskusikan topik yang sering ditentukan nah mereka tuh berdiskusi di blog kita nah biasanya kan kalau saya itu berdiskusi di whatsapp group nah kali ini kalau kita menggunakan blended learning saya menggunakan blog saya untuk digunakan oleh peserta didik saya untuk berdiskusi di blog apa sih keistimewaan atau keunggulan menggunakan diskusi di blog dibandingkan misalnya di whatsapp atau di google classroom nah kalau di blog ini anak-anak bisa langsung melihat materi disitu videonya ada disitu kemudian juga PPT dan juga beberapa materi-materi yang kita masukkan di blog itu jadi sekalian langsung diskusi dan bisa melihat materi yang kita sajikan nah satu mungkin yang harus bapak ibu guru perhatikan disini ini karena kan tidak semua siswa yang aktif dalam diskusi di blog nah bapak ibu bisa kembali lagi ke whatsapp group kita bisa mengingatkan anak-anak kita untuk terlibat dalam diskusi di blog nah sahabat rumah belajar inilah contoh diskusi di blog saya nah bapak ibu disini harus sekali lagi harus memberikan respon ya bapak ibu agar anak-anak itu bersemangat dalam melaksanakan diskusi di blog bapak ibu ya ini masih contoh diskusi di blog ya bapak ibu nah selanjutnya kita masuk ke sintag ketiga itu adalah synthesizing of knowledge nah pada tahap ini kita meminta kepada siswa untuk membuat video hasil diskusi kemudian dikirim ke media sosial masing-masing nah yang saya lakukan pada implementasi blended learning ini adalah saya memberikan tugas kepada siswa untuk memilih salah satu penyakit akibat virus tadi jadi siswa bisa memilih apakah nanti tentang penyakit corona atau HIP atau rabies jadi kita kita membebaskan peserta diri kita untuk memilih materi yang ingin mereka buat video nah ini sahabat rumah belajar adalah hasil karya anak-anak saya nah jadi sebenarnya bapak ibu setelah saya perhatikan anak-anak tuh sebenarnya bisa lebih bagus hasil karyanya atau videonya dibandingkan kita jadi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk kreatif mereka bisa lebih kreatif dari kita bapak ibu yang nah terakhir adalah penutup sama dengan pembelajaran pada umumnya kita akhiri dengan penutup nah pada tahap ini guru dan siswa mengkonfirmasi materi yang telah dijelaskan nah pada penutup ini bapak ibu dapat menggunakan whatsapp ataupun jam meeting nah yang saya lakukan yang praktis aja ya sahabat rumah belajar yang saya gunakan adalah grup whatsapp jadi saya setelah sekitar mungkin 30 menit saya kembali lagi ke grup grup whatsapp untuk berdiskusi tentang tentang hasil pembelajaran dan juga menyimpulkan materi yang sudah kita sampaikan nah kemudian yang terakhir lagi adalah untuk mengukur sejauh mana peserta didik kita menguasai materi yang telah kita pelajari bersama maka bapak ibu bisa menggunakan fitur rumah belajar nah di fitur rumah belajar ini ada bangsoal bapak ibu ya nah di bangsoal ini ada soal-soal tentang virus sehingga saya menggunakan bangsoal ini untuk mengukur kemampuan ataupun daya serap anak saya terhadap materi yang telah disampaikan terima kasih nah pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang model pembelajaran sole atau self-organized learning environment nah sole ini di perkenalkan oleh Bapak Sugata Mitra dari India Bapak Sugata Mitra ini membagi tiga sintak model pembelajaran sole yang pertama adalah kemudian yang kedua adalah inquiry dan yang ketiga adalah review jadi saya ulang kembali bahwa sole ini memiliki tiga tahap pertama kursus kemudian yang kedua adalah inquiry dan ketiga adalah review pada tahap pertama yaitu kita membuat pertanyaan Bapak Ibu nah di tahap pertama ini seorang guru harus membuat beberapa pertanyaan nah Bapak Ibu bisa menggunakan yang ruang tadi ruang 2 tetap maya di grup WhatsApp nah Bapak Ibu membuat pertanyaan yang dari umum dulu kemudian dari yang khusus saya rasa kita sebagai guru sudah tahu ya Bapak Ibu sudah terbiasa membuat pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu bisa membuat tulisan atau juga tertulis yang saya contohkan nanti adalah saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk tulisan satu hal mungkin sahabat rumah belajar yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh adalah seorang guru harus memberikan motivasi dan semangat yang dibuat kepada siswa-siswanya untuk terlibat dan tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran nah kemudian lagi di tahap ini kita juga sebaiknya tidak memberi tidak terlalu memaksa siswa artinya kita memberikan otonomi kepada siswa untuk melakukan bukan kita membuat soal sepuluh memilih lima tanyaan diantara sepuluh itu jadi Bapak Ibu Sugata Mitra ini mengatakan bahwa dalam pembelajaran soleh sebenernya peran guru itu dikurangi lah ya kita membuat siswa itu memilih sendiri mana nih yang harus saya kuasai topik-topik yang disampaikan oleh Bapak Ibu ini nah ini contohnya Bapak Ibu ya jadi yang saya lakukan di kelas saya ketika mengimplementasikan pembelajaran soleh yang pertama mungkin yang saya sampaikan kepada siswa adalah memberikan motivasi dulu Bapak Ibu ya biasanya saya sebelum mengajar saya 10 menit sebelumnya saya sampaikan kepada anak-anak saya mulai belajar 10 menit lagi ya kalian siap-siap kemudian ini kemudian saya lagi pertanyaan yang saya berikan kepada siswa saya jadi ada 10 pertanyaan disini yang saya buat tentang virus, materi tentang virus nah pertanyaan-pertanyaan yang saya buat ini adalah mengacu kepada tujuan dan pembelajaran yang ingin saya yang saya yang saya inginkan berdasarkan KD-KD Bapak Ibu ya nah kemudian setelah itu saya meminta kepada siswa memilih 5 diantara 10 tadi nah setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua adalah Inquiry nah pada tahap Inquiry ini peran guru disini sebisa mungkin membuat siswa bekerja dengan se-minimal mungkin interpensi guru jadi kita bisa membebaskan siswa kita mencari sumber-sumber belajar nah sumber-sumber belajar disini kita bisa buat jadi guru disini hanya membagikan link kepada peserta di tanya misalnya rumah belajar bisa melewat blog bisa juga lewat YouTube kemudian pada tahap Inquiry ini juga seorang guru juga harus membuat catatan terhadap perkembangan siswa misalnya apakah siswa itu aktif bertanya apakah siswa itu pertemuan sebelumnya mengerjakan tugas disini peran guru sebenarnya sebagai motivator itu sangat penting nah ini adalah sumber belajar yang saya sarankan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang saya sudah buat pada tahap Kristen tadi kemudian juga menggunakan link rumah belajar kemudian adalah blog Bapak Ibu bisa mengunjungi blog saya Bapak Ibu ya di Radia Berbagi ini adalah tampilan portal rumah belajar nah jadi Bapak Ibu sahabat rumah belajar di portal rumah belajar sebenarnya ada banyak sekali sumber-sumber belajar yang Bapak Ibu bisa manfaatkan ketika Bapak Ibu mengajar baik itu secara tatap muka maupun Bapak Ibu itu melaksanakan tatap maya nah ini adalah contoh video-video pembelajaran atau konten-konten video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan tinggal mendaptar kemudian Bapak Ibu masuk dalam fitur rumah belajar kemudian mengarahkan siswa untuk membuka link rumah belajar nah kemudian ini adalah tampilan blog saya Bapak Ibu Radia Berbagi Bapak Ibu bisa mengaksesnya di sini di blog saya ada materi-materi toal Bapak Ibu jadi bukan saja di rumah belajar bisa juga di blog Bapak Ibu nanti di blog ini Bapak Ibu bisa mengupload materi sehingga siswa bisa belajar lewat blog Bapak Ibu nah ini adalah Bapak Ibu ini adalah kegiatan saya dalam melaksanakan pembelajaran soleh pada tahap intiri di sini saya menyarankan siswa untuk membuka atau memanfaatkan rumah belajar dan blog guru sebagai sumber belajar nah satu mungkin Bapak Ibu yang harus diingat bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran PJJ Bapak Ibu harus memberikan respon kepada peserta didik kita terhadap apa yang Bapak Ibu sampaikan jadi misalnya respon komentar sedikitpun siswa itu Bapak Ibu harus memberikan respon kalau misalnya kalau Bapak Ibu misalnya lagi sibuk atau sedang melakukan aktivitas lain Bapak Ibu bisa misalnya memberikan tanda love atau misalnya tanda jempol nah biar anak-anak kita itu semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nah ini lagi Bapak Ibu contoh percakapan saya di WhatsApp group dalam menyiapkan anak-anak memampatkan sumber belajar berupa rumah belajar dan blog guru nah tahap terakhir dari pembelajaran soleh ini adalah review nah pada review ini Bapak Ibu meminta siswa menjelaskan nah jadi tadi kan dia harus dia tadi kan memilih 5 pertanyaan diantara 10 kan Bapak Ibu nah pada tahap ketiga ini kita meminta siswa menjelaskan hasil pekerjaannya tadi nah menjelaskannya disini karena kita masyarakat PJJ menjelaskannya disini bisa dengan cara Bapak Ibu meminta siswa mengerjakan berupa tertulis atau catatan bisa juga berupa meme bisa juga berupa grafik atau juga bisa berupa video nah nanti hasil penjelasan siswa ini yang dalam bentuk video dan lain sebagainya tadi bisa dikomentari oleh anak-anak atau sahabat sahabatnya atau teman-temannya di kelas itu Bapak Ibu nah kemudian disini juga sebagai guru sebagai siswa memberikan apresiasi terhadap yang telah dilakukan siswa nah tugas-tugasnya tadi supaya lebih mengintensifkan diskusi Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk men-share tugas-tugas tadi dalam bentuk video atau meme di media sosial masing-masing Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk men-share hasil tugasnya tadi di YouTube bisa juga di Instagram atau juga di Facebook kemudian dikomentari oleh teman-temannya nah Bapak Ibu sahabat rumah belajar juga bisa meminta teman dan orang tua memberi komentar terhadap hasil karya anak-anak kita Bapak Ibu ini adalah hasil karya siswa-siswa saya ini dia mereka membuat di blog membuat di YouTube kemudian ini adalah gambar gambar hasil pekerjaan anak-anak jadi bisa berbentuk catatan bisa juga dalam berbentuk gambar satu hal mungkin yang harus kita ingat Bapak Ibu bahwa ketika kita meminta siswa untuk men-share hasil karyanya kita bukan menilai dari bentuk videonya ya Bapak Ibu ya atau gambar oh ini gambar ini kurang bagus ini kasih misalnya B ini video bagus ini kita kasih A nah pada pada tahap ini kita melihat tujuan Bapak Ibu ya oh anak ini sudah mencapai tujuan yang ingin kita capai itu yang intinya sebenarnya bukan pada videonya tersebut ya jadi Bapak Ibu mungkin itu saja tahap-tahap dalam pembelajaran soleh tadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih